Terima kasih telah menonton Dan kita akan pilih ini, Timefine Kita install selanjutnya Pilih akun Oke, disini kita pilih izinkan Dan sedang bekerja Dan selesai Oke, kita kembali ke formulir kita Lalu disini ada Timefine Kita klik Configure Lalu kita klik ini Kita bisa masuk ke Timefine.me Kita bisa ketikkan disini Di browser kita Disini kita bisa melakukan ini Karena saya sebelumnya sudah mendaftar di Timefine.me tadi Sehingga email saya sudah terdaftar dan saya sudah mendapatkan tokennya Jika kalian belum pernah mendaftarkan ke Timefine.me Kalian masuk ke website ini Nanti akan ada panduannya Kalian akan diberikan token Sehingga bisa memulainya disini Kalau saya, saya sudah mendaftarkannya Jadi disini tadi ada quiz kita Learn color with mystery Kita create task Add respondent Nah disini kita akan isi Ada berapa banyak orang yang ingin mengerjakannya Kita coba satu saja ya Kita akan lihat Oke waktunya kita masukkan Satu menit saja Seperti Auto close Oke Entry Nah disini ada URL nya Berbeda dengan URL yang dari Google Ada baiknya nih kita copy kan dulu ya Disini akan diakhir oleh namanya Nama respondent nya Kita akan lihat Lalu Kita klikkan disini Oke dan kita mulai Kita tunggu Sampai waktunya habis Kita akan lihat Apakah Si tautan ini bisa digunakan Oleh Banyak orang Atau Hanya khusus Untuk yang tadi Sudah kita tulis namanya Misalnya tadi Riana Kita lihat 30 detik lagi Ya tertutup ya Sekarang mari kita coba Kita copy kan URL kita yang tadi Apakah bisa dibuka Sorry Link is not found Jadi jika kita menggunakan Pimify yang tadi Yang hanya untuk satu orang itu Berarti Link itu hanya bisa dipakai Untuk satu anak Atau untuk satu siswa Atau untuk hanya satu respondent saja Jadi tidak bisa digunakan Untuk Tidak bisa digunakan berulang-ulang Sekarang kita akan coba ini Public form link Ini adalah copy link nya nanti Di sini sudah ada Aturannya Default duration nya 60 minutes Dan lain-lainnya Kita bisa edit Misalnya kita coba tadi Waktunya satu menit saja Auto close tetap Allow to view score And then save Oke Ini adalah link nya Copy Kita pastikan tadi Link public Kita simpan di sini Lalu kita coba Sign in with google Open the form Kita akan tunggu ya Apa yang terjadi setelah satu menit Tentunya akan tertutup Kita akan lihat Jika saya sign in lagi Dengan email yang sama Apakah bisa atau tidak Kita tunggu Oke Sama seperti tadi ya Akan tertutup Lalu kita coba Masukkan link yang sama Dengan email sama ya Yang sama Oke Tidak bisa Sorry link is not found Or has already been used Jadi Jika kita ingin menggunakan Timeify ini Berarti ini sangat strict sekali ya Bahwa Satu link Hanya untuk satu Orang Atau satu respondent Atau satu link Bisa untuk banyak Orang Tapi setiap orang hanya bisa mencoba sekali Or We can say it one Time only Mengingatkan Kalau kita ingin menggunakan Timeify ini Maka URL atau alamat Tautan Dari link yang kita pakai Harus yang dari Timeify.me Kita coba Kalau yang kita gunakan Yang Dari google formnya sendiri ya Kita bisa melihat Alamatnya dari sini Oke Kita salin Kita buka di sini Apakah akan sama hasilnya Dengan link yang tadi Dari Si Timeify ini Lihat Berbeda Jadi jika kita membagikan link Yang dari google form Sedangkan kita menggunakan Timeify ini Itu tidak akan berfungsi Seperti Yang kita inginkan Begitulah perbedaannya Jika kita ingin menggunakan Timeify ini Sekian Dari Miss Riana Penjelasannya Semoga Bermanfaat Sampai jumpa di penjelasan-penjelasan lain Da-da Da-da Sampai jumpa di penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-penjelasan-